Pemirsa musibah kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong pada Sabtu pagi 19 Agustus 2023. Kebakaran yang diduga berasal dari corn slating arus listrik ini menghanguskan belasan rumah dan toko. Pemirsa musibah kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk RT5 Kelurahan Pulau, Kejamatan Kelua atau tepatnya di samping X Terminal Kelua Lama. Api berkobar hebat sejak pukul 9.30 Wita pagi. Bangunan yang mayoritas terbuat dari bahan kayu membuat api semakin cepat membesar. Puluhan relawan pemadam kebakaran dari berbagai wilayah di Tabalong, Hulu Sungai Utara hingga Barito Timur Kalimantan Tengah turut membantu memadamkan api. Tepat pukul 11.00 Wita, api berhasil dikuasai. Sebanyak 15 buah rumah dan toko hangus terbakar. Kerusakan bervariasi mulai dari 50% hingga 100%. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kali ini. Saat dikonfirmasi secara virtual, Camat Kelua Suwandi mengatakan pihaknya bersama jajaran akan berupaya melakukan pendataan korban kebakaran ini sehingga bantuan dapat segera disalurkan. Ya, ini dari keputusan yang kami lakukan langkah-langkah upaya yang harus kita perhatikan. Satu, kita mengkondisikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk bantuan-bantuan sosial dan juga tenaga dari TKSK, fasilitator desa, dan tenaga-tenaga sosial bergerak semuanya. Dan relawan ini. Dan upaya kami adalah nanti kita data dan kita inventarisir nanti karena rumah-rumah yang cukup banyak, ini kurang lebih 15 rumah sehingga kami ada upaya-upaya nanti ada kita bikinkan datur umum sementara dengan Dinas Sosial. Langkah-langkah upaya yang kami lakukan, koordinasi dan sinergi dengan Dinas Sosial. Suwandi juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kecamatan Kelua untuk selalu hati-hati dan waspada akan musibah kebakaran terlebih di saat musim kemarau saat ini. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan kondisi kabel dan sistem kelistrikan di rumah guna menjegah terjadi korsleting listrik. Di hari yang sama, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabalong dan Dinas Sosial Tabalong langsung diterjunkan untuk menyerahkan berbagai bantuan. Bantuan diserahkan langsung Kepala Pelaksana BPBD Tabalong Haris Fahroji didampingi unsur Porkopimca Kelua, Lurah Pulau, dan tokoh masyarakat setempat. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.